Kepergian Glenn Fairly pada tanggal 8 April 2020 mengejutkan beberapa pihak, pasalnya publik tak mengetahui jika Glenn Fairly memiliki penyakit yang serius. Tak hayal, kepergiannya tak hanya ditangisi oleh keluarga terdekat dan sahabat, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Sosok Glenn Fairly memang sangat dicintai oleh banyak orang. Hal ini terbukti ketika banyaknya yang mengantarkan zinazia Glenn ke tempat persilatan terakhirnya di TPU Jakarta Selatan. Mutia Ayu berziara ke makam Glenn Fairly di hari Paskah. Setelah empat hari zinazia sang suami tercinta di makam Mekan, maka pada hari Paskah kemarin, Mutia Ayu, istri tercinta Glenn Fairly terlihat berziara ke makam sang suami. Dan kusyu di depan pusaran Glenn, Mutia Ayu menceramkan air bunga dan menaburkan bunga, tanda cinta kasihnya yang tak akan terlekang oleh waktu. Setelah itu, Mutia Ayu terlihat kusyu memanjatkan doa untuk arwah Glenn. Setelah beberapa saat berdoa, Mutia Ayu terlihat mengusap tanda salib di atas makam Glenn Fairly seolah ingin mengatakan jika dirinya kehilangan sosok yang selama ini sangat mencintai dirinya. Glenn Fairly meminta kepada Tompi rahasiakan penyakitnya. Selain keluarga terdekat yang sangat hilangan, sosok Tompi pun juga merasakan terpukul dengan kepergian sahabat tersintanya. Tompi menceritakan bagaimana sahabatnya itu meminta kepada dirinya untuk merahasiakan penyakitnya dari orang lain. Saya pribadi sedia sekali, teman-teman semuanya minta untuk tidak menceritakan kalau dia lagi berjuang supaya sehat. Dia tidak ingin merepotkan orang lain, saya bilang harusnya tidak begitu, tidak akan ada yang merepot untuk membantu dia. Dan dia selama ini selalu menjadi orang yang selalu hadir kalau setiap teman-teman yang lain tidak ada masalah. Teman-teman yang lain butuh bantuan dia pasti paling depan. Sosok orang yang selama ini selalu peduli sama sekitarnya, tidak pernah diam, selalu sopan, selalu tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Itu yang tadi saya bilang, Glenn itu orang yang bisa menggerakkan kawan-kawan. Dia itu kayak panglima perangnya kita lah. Kalau Glenn udah bilang, ah ya kita semua ikut. Dan gak banyak saya rasa teman-teman diantara teman-teman musisi yang punya kekuatan seperti Glenn. Dia bisa begitu karena dia komen, karena dia konsisten dengan apa yang dia perjuangkan sama lainnya. Bukan yang tiba-tiba nongol terus kriat-kriat tentang pengundang. Ini lagi fase corona begini, yang pertama kali dia khawatirkan justru kru. Gimana yang nasib kru-kru-nya, kru-kru musik. Tapi, ini kan pekerjaannya gak mungkin dikerjakan seperti di rumah. Ya itu Glenn, dia tuh gak pernah berhenti buat orang lain. Menjelang meninggalnya pun dia masih mikirin, kasihan orang-orang gak bisa mudik. Itu hari terakhir kemarin itu yang diomongin seharian. Gimana yang orang-orang gak bisa mudik, kasihan. Sambil nangis, sambil nahan sakit. Yang terpenting sekarang kan udah berpulang, mudah-mudahan di mendapat tempat yang terbaik. Buat teman-teman di sana yang mungkin pernah tersakiti hatinya, mohon dimaafkan.